assalamualaikum waalaikumsalam eh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sopoto abdi kan oh abdi lain atuh kan hari abdi teh saya toyot oh toyot masuk sajalah kau toyot pintu tarah dikunci mau apa kau kamarin kamarin sudah aku kasih pinjam uang sepuluh ribu buat sepuluh bulan itu eh kesini teh lain mau pinjam uang abdi teh kesini pengen tahu soal sejarah atau kan oh kalau begitu tarah susah cukup kau tonton video ini sampai selesai rabu kesan studio mempersembahkan dari bumi tatar pasundan dengan alunan kecapi suring dan tabuh degung parahiangan menambah karismatik pesona panorama alam yang sejuk dan penuh kedamaian dengan logat tutur bahasa yang luas bersantun dan beradab merupakan ciri khas kepribadian mojang priangan angkatlah ganda bangun tayah karendang ngangkosin jangkila menda mojang priangan umat imut umat imut umat imut umat imut surat sering larak liri kembang mojang priangan di belahan bumi barat pulau Jawa Banten merupakan daerah awal Portugis dan Belanda menginjakan kaki di bumi Nusantara dengan gemegahan industri baja krakatau setil dan hingar-bingarnya pelabuhan merang juga lengkap dengan gemerlapnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta tapi dibalik itu semua Banten punya legenda tabir sejarah peradaban masyarakat yang unik di era modern ini masih ada sekelompok masyarakat yang memegang teguh pituah para leluhur baik dari adat sosial budaya dan kepercayaan masih memegang teguh pikuku lojor henta benang dipotong pondok henta benang disambung yang artinya panjang tak boleh dipotong pendek tak boleh disambung jadi tidak boleh sedikitpun menambah atau mengurangi apa yang telah dilakukan oleh para nenek moyangnya dalam kehidupan kesehariannya masih betul-betul alamiah baik dari pakaiannya alat rumah tangga dan juga bangunan rumahnya sedikitpun tidak menggunakan hasil produk industri tidak ada penerangan listrik otomotif dan elektronik juga tidak ada sarana pendidikan atau gedung sekolah dan semua akses menuju ke sana tertutup untuk yang berbau modern itulah suku Baduy nama Baduy itu sebutan untuk orang-orang luar daerah karena kebetulan sebelah utara pemukiman dibatasi oleh sungai Baduy dan gunung Baduy sebetulnya untuk nama etnis tersebut adalah Urang Kanekes pemukiman ini tepat berada di Lering Gunung Kendeng kecamatan Lewi Damar Kabupaten Lebak Rangkas Bitung, Banten Selatan dan Urang Kanekes atau Baduy dibagi menjadi 3 kelompok kelompok Tantu, Penamping dan Dangka atau Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Dangka 3 desa utama Baduy Dalam adalah desa Cikesik, Cikertawana dan Cibeo 3 desa inilah yang masih memegang teguh adat luhur mereka tak kenal baca tulis dan secara adat dilarang bertemu dengan orang-orang asing dan punya ciri khas pakaian warna putih atau biru tua dengan ikat kepala warna putih Urang Kanekes punya kepercayaan ajaran Sunda Wiwitan yang mengagungkan kekuatan alam dan juga pengagung arca Salakadomas dan menghormati setiap petuah para leluhur asal mula etnis Baduy atau Urang Kanekes adalah bagian dari pengikut Prabu Pucukumun penguasa Ujung Kulon Urang Kanekes sekarang adalah sekelompok yang memisahkan diri dari pimpinannya dan mengenai Prabu Pucukumun banyak berbagai versi diceritakan dalam Babat Caruban Nagari Prabu Pucukumun adalah Raja Talaga daerah Majalengka sekarang dan merupakan ayah dari Arya Sangling atau Pangeran Saling Singat Prabu Pucukumun selalu berseteru dengan Pangeran Cakrabuana dan Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon yang kemudian bersama pengikutnya mewarikan diri ke wilayah Ujung Kulon dan menjadi penguasa di sana yang kemudian hari pada akhirnya berseteru kembali dengan Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten yang merupakan putra Sultan Cirebon Demikian Sekilas Banten Semua ilustrasi gambar video ini diambil dari lokasi Batu Ijuar yang sudah bisa beradaptasi dengan dunia modern Nantikan tayangan sejarah legenda sini adat dan budaya daerah tertingkat Anda di saluran Rabu Gesang Studio